Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatku semua Selamat datang kembali Di channel Abaddonate Kitten Kali ini Kita akan mengenai Balasan rejeki Dengan memberi makan kucing liar Pastikan menonton sampai selesai ya sobat Jangan lupa Untuk di like, komen, dan subscribe Sebagai mana kita tahu Kucing adalah salah satu hewan Yang mengemaskan dan lucu Dan selalu ada Sekitar lingkungan kita Hewan berbulu yang satu ini Yang paling disukai orang Tapi ada juga yang membencinya Sebagian orang Menjadikan hewan berbulu ini Hewan peliharaan Bahkan menjadi hewan kesayangan Terkadang Kucing pun hidup dengan Mencari makan sendiri Tidak mengherankan Jika kehadiran kucing selalu ada Di mana-mana Di warung-warung Di pasar Perkantoran Depan toko Terkadang juga Di depan rumah kita Bahkan bisa didapati Di berbagai tempat Sebagian orang Kehadiran kucing seringkali Dianggap mengganggu Sehingga harus diusir Terkadang juga Ada yang berbuat kasar Pada kucing Terkadang kucing juga Mendatangi kita Saat beraktivitas Sebagian orang Pasti pernah Didatangi kucing Sebagai contoh Saat makan di warung Sebagian orang Mungkin ada yang Memberikan makanan Tetapi Sebagian lagi Bisa saja Malah mengusirnya Karena merasa terganggu Jika Anda Mengalami itu Jangan langsung Mengusir kucing tersebut Pikirkan sejenak Kucing yang merupakan Hewan kesayangan Nabi Muhammad S.A.W Mengapa Mendatangi kita Saat lagi makan Atau aktivitas lainnya Taukah Anda Kalau kucing yang datang itu Ternyata membawa pesan Dan inilah pesan Yang disampaikan Dari hewan berbulu Yang menghampiri kita Di saat kita makan Atau Lagi di tempat yang lain Yang pertama Jika kita didatangi kucing Itu pertanda Bahwa Allah S.W.T Mengingatkan kita Tentang hakikat Memberi semua rejeki Karena rejeki Yang kita dapatkan Bukan semuanya hak kita Ada hak orang lain Yang harusnya dikeluarkan Seperti Jakat Witrah Atau Jakat Harta Yang diwajibkan Dikeluarkan Sebagaimana Rukun Islam Yang harus ditaati Dengan kucing Mendatangi Saat kita makan Itu mengingatkan Bahwa kita harus Berbagi Dengan makhluk Ciptaan Allah Seperti hewan berbulu itu Dalam makanan Yang kita santap Berarti Ada rejeki Kucing Yang harus diberikan Selanjutnya Allah S.W.T Akan melipat Gendakan Kebaikan Dengan Sepuluh Kali Lipat Kebaikan Jika kita Mau berbagi Makanan Dengan Makhluk Allah S.W.T Termasuk Kucing Apalagi Jika kita Memberikannya Dengan ikhlas Bukan Karena terpaksa Agar kucing Segera pergi Meninggalkan kita Terkadang Berbuat baik Kepada manusia Karena Menginginkan Balasan Dari orang lain Tetapi Tidak demikian Dengan kucing Karena kucing Tidak akan bisa Membalas Apa yang Sudah Diberikan Dengan Memberi Makan Pada kucing Kita Bisa Belajar Bagaimana Memberi Dengan Penuh Keikhlasan Sikap Seperti ini Yang seharusnya Dilakukan Manusia Ketika Memberi Sesuatu Kepada Orang Lain Yang Ketiga Sesungguhnya Allah S.W.T Sedang Memberitahu Apabila Kita Tidak Memberi Makanan Pada Kucing Itu Sama Saja Kita Menolak Rezeki Baru Yang Akan Diberikan Dari Allah S.W.T Kepada Kita Rezeki Itu Sangat Luas Bukan Hanya Uang Mencakup Semua Kehidupan Di Dunia Ini Intinya Kita Harus Belajar Memberi Dengan Ikhlas Tanpa Mengharapkan Balasan Dan Dengan Memberi Makan Kucing Liar Insya Allah Akan Diberikan Rezeki 10 Kali Lipat Oke Sobat Kuket Lovers Sekian Dulu Penjelasan Tentang Balasan Sedekah Dengan Memberi Makan Kucing Liar Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Buat Yang Sudah Support Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subscribe Bye 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 Terima kasih.